Ada yang menarik yang Anda baca di layar depan sana Ada tulisan Soleh Cerdas Sukses Soleh Cerdas sukses Ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama Di Madura Anda berjumpa dengan seorang Mantan Premannya Dia salah satu tokoh sabung ayam Internasional Iya Dia sudah bertobat Ketika Anda berjumpa sama dia Dia mengatakan Ustadz Anda melihat Kenapa Anda jadi seperti ini Karena ada Pemahaman orang tua yang salah Tentang pendidikan Bulu Anda diajarin Engkau belajar Engkau sekolah Supaya pinter Ketika pinter Engkau dapat pekerjaan Engkau dapat duit Jadi orang tua hanya menanamkan di dalam diri anak-anaknya Tak kalah dia sekolah untuk jadi orang pinter Dan Anda melihat tulisan disitu mengatakan yang pertama bukan pinter Yang pertama soleh Ya Bagaimana orang tua berpikir tak kalah menyekolahkan anaknya Anakku jadi anak yang soleh Pinter nomor dua Berapa banyak orang-orang pinter yang hanya menyusahkan orang tuanya Berapa banyak orang tua yang mungkin berharap anaknya tidak lahir di muka bumi ini Karena hanya mencoreng nama baik orang tua Hanya merepotkan orang tua Durhaka sama orang tua Allah Azza wa Jal mengatakan Dan ini buat para orang tua Allah mengatakan Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman U'anfusakum wa ahlikum naro Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Bagaimana kita dapat menyelamatkan anak kita dari api neraka Para lemak mengatakan dengan dua hal Alimuhum wa ad-dibuhum Ajari mereka Ada ilmu yang ditransfer kepada mereka Yang kedua Ad-dibuhum Ada adab yang ditanamkan di dalam diri anak-anak kita Dalam diri keluarga kita Bicara investasi pendidikan para orang tua Jangan pernah takut Untuk mengeluarkan biaya yang besar Demi anaknya jadi soleh Kita melihat kadang-kadang orang tua Aduh ngaji gak usah mahal-mahal Padahal itu yang terpenting buat orang tuanya Ketika bapak ibu meninggal dunia Apakah yang akan mengalir kepada bapak ibu di alam kubur sana Bahasa inggris dia Matematika dia Atau doa Doa dia Anak soleh yang mendoakan orang tuanya Maka sekolah ini yang pertama ingin dicapai Soleh Jadi bapak ibu mati Anak itu tetap mendoakan Bapak ibu mati Anak-anak tidak ribut tentang warisan Bapak ibu mati Anak-anak tidak berpecah belah Gara-gara dunianya Mereka saling mendoakan Dan mereka solid Demi apa? Agar orang tuanya di alam kubur sana Hidup dalam kehidupan yang berbahagia Muslim itu futuristik Bukan hanya mikirkan masa pensiun Tapi memikirkan masa setelah kematian Dan anak berharap sekolah-sekolah seperti ini Semakin banyak Dan negeri kita Alhamdulillah sudah mulai berpikir Bagaimana yang namanya karakter Bukan pinter Saja Dan Alhamdulillah Anda bersyukur Kepada Allah Azza wa Jal Anda bisa berada di tempat ini Dan semoga para orang tua juga tahu Jangan pernah menitipkan anaknya ke sekolahan Jangan pernah berpikir Titip ya Enggak Tanggung jawab pendidikan anak itu Tanggung jawab orang tua Bukan sekolahan Jadi yang harus dikatakan Bapak Kita didik anak kita bersama-sama Bareng-bareng Jangan berpikir anak ini sekolah pulang langsung jadi soleh Dia di sekolah berapa jam dan berapa lama bersama kita Maka harapannya orang tua juga bekerja sama dengan sekolahan Ada segitiga yang harus dijaga Sekolahan Rumah Dan masjid Kalau orang tuanya ngajak anaknya ke masjid Insya Allah anak itu sudah ada benih-benih soleh Kalau ibunya ngajak anaknya ngaji bersama di rumah Tadarus Insya Allah benih-benih kesolehan itu ada Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton